Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa melonjaknya harga kedelai tentu berpengaruh terhadap para pedagang tahu dan tempe di sejumlah pasar tradisional. Namun tidak bagi para pedagang di pasar sehat sore yang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasalnya mereka masih dapat atau juga mendapatkan distribusi barang dari para pengrajin lokal dan masih bisa berjualan meskipun harganya sedikit dinaikkan ataupun ukurannya diperkecil. Pas cahadanya ancaman mogok produksi dari paguyuban tahu dan tempe Jawa Barat selama 3 hari mulai hari Jumat hingga minggu pekan lalu akibat melonjaknya harga kacang kedelai, aktivitas pedagang tahu dan tempe di pasar sehat kecamatan sore yang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tampak berjalan normal seperti hari-hari biasanya. Bahkan di pasar ini bisa dikatakan nyaris tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya isu tersebut karena seluruh pedagang tahu dan tempe tetap mendapat distribusi barang dari pengrajin lokal untuk bisa terus berjualan. Meski demikian para pedagang dan pengrajin tahu tempe di Kabupaten Bandung sepakat untuk menaikkan harga ataupun memperkecil ukuran. Hal tersebut bahkan sudah diantisipasi dan diberlakukan sejak 2 pekan terakhir. Jadi bisa diperkecil, kalau harga mau biasa kan saya juga ke konsumen kan gitu. Bagaimana harga? Ya kita pertimbangkan aja. Kemarin-kemarin juga hampir setengah bulanan, Pak Guyuban, Soreang, Busawara. Gimana masalah harga? Ya udah aja, gini aja lah masalah harga. Kita biasa 500 paling minimal. Maksimal mah mau 1000 mau berapa yang gede mah gitu. Maksimal 500. Jadi ukurannya gini, kalau yang 500 diperkecil, harga masih. Kalau yang contohnya yang gede-gede gini, yang tadinya 600 dari 700, kan susah lagi. Kalau diperkecil kan udah ada yang kecil. Para pembeli yang umumnya bersifat konsumtif mengaku tidak keberatan dengan adanya kenaikan harga ataupun ukuran yang diperkecil. Mereka mengaku lebih baik hal tersebut dilakukan para pedagang dibandingkan dengan mogok produksi yang menyebabkan tahu dan tempe tidak ada di pasaran. Kita mah ikutin aja, daripada nggak ada, soalnya butuh setiap hari. Daripada barangnya nggak ada ya? Daripada nggak ada. Maling gitu aja, daripada demo-demo gitu. Sehari-dua hari nggak ada tahu, kita mah tiap hari butuh gitu ya. Anak-anak pengen gitu. Daripada misalkan harga naik, demo, libur sehari-dua hari, ah lebih baik ngikutin aja. Lebih baik gitu, aman. Sebelumnya diketahui harga kacang kedelai yang merupakan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe yang mayoritas diimpor dari Amerika Serikat terus melonjak. Namun meski demikian, diharapkan hal tersebut tidak berimbas banyak kepada para pengrajin dan pedagang tahu dan tempe di Kabupaten Bandung.